Intro Oh iya ya, kayaknya di kulkas masih ada buah stroberi deh Mendingan suruh kunyit bantung habisin Daripada busuk malah sayang terkebuang Kunyit Kunyit Kok sepi? Kemana ya mbak kunyit? Kayaknya di dapur kok Kunyit Mbak kunyit Mbak Ibu manggil Ya iya bu, ya bu, bentar bu Ada apa bu? Maaf Kunyit ketiduran di dapur Ngantuk Oh alah nyit, pantes dipanggil-panggil kok gak nyahut Eh daripada ngantuk, makan stroberi aja Banyak tuh di kulkas, ambil gak apa-apa Bikin milkshake Wah, keliatannya enak ya bu Gimana itu cara bikinnya? Alah gampang, kamu pasti bisa bikin Tinggal stroberi seger ya, ambil 5 atau 6 Potong kecil-kecil, masukin cutlet chopper Dicampur sama es krim stroberi Susu full cream, gula dikit Udah jadi, gampang banget Soal bahannya tenang aja Ibu nanti yang beliin, kamu tinggal berangkat ke minimarket Ya, gimana? Siap laksanakan Kunyit kunyit, giliran gratisan cepet berangkatnya Gila? Gila? Gila0? Gila, bila ga akhir GUY Da bahan-bahannya ada buah stroberi segar 3 cup ice cream rasa stroberi panila yang ini satu sendok teh gula pasir dan susu press milk ini yang putih ya full cream ini kunyit pakai lima stroberi pertama dipotong dulu kecil-kecil kalau udah stroberinya dimasukkan ke alat blender atau chopper pokoknya supaya bisa dicampur gitu Oh tuh jatuh teman-teman Nici piah yang jatuh tadi Bismillah rasanya tuh kecut campur tapi agak manisnya sedikit enak seger kalau udah sekarang susunya dituangkan kurang lebih setengah cup itu segini ya dikit lagi Oke hup seginilah cukup nah sekarang bagian yang paling enak yaitu es krim misal punya yang kemasan literan enggak papa takarannya tiga sendok es krim yang bunder itu loh yang kayak apa ya bentar kunyit ambilin nah ini loh apa ini namanya sendok es krim ya atau Oh sekup ya Nah yuk sekarang langsung aja dicampur ya es krimnya hasilnya hasilnya jadi kayak gini wuuuh bikin ngiler deh pengen cepet-cepet minum siapkan gelasnya ini sudah dihias ditempeli stroberi yang seger yuk kita tuang pelan-pelan ya biar nggak hancur stroberinya untuk toppingnya supaya lebih cantik kunyit pakai whipped cream bubuk ini 50 gram dicampur sama air beres 100 ml hai 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 bikinnya semua dimasukkan ke kantong segitiga sekarang kita hias dulu ya pakai whipped cream diatasnya hai 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 Alhamdulillah akhirnya jadi juga ini milkshake strawberry langsung aja dicicipi wuuh bismillah hmm wena ada rasa asem dari stroberinya manis dari es krimnya waduh pokoknya seger banget cobain ya waduh HIM Terima kasih.